Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robbis rohli saudari. Wayasirli amri wahlu utatamilisani ya kawkawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini kita semuanya, Bapak-Ibu semuanya, Ayah Bunda, kita ditemukan dengan bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Kita semuanya mendapatkan padilah dari silaturahmi, dipanjakan umurnya, diberikan rezeki, dan dijauhkan dari marah bahaya. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik, Bapak-Ibu semuanya, pada siang hari ini, sebelum acara kita mulai, kita buka acara hari ini dengan bacaan suratul fatihah. Semoga acara hari ini berjalan lancar, dan kita semuanya diberikan pemahaman, serta bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan pada siang hari ini. pada siang hari ini. Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, Masya Allah ya, sudah banyak sekali. Ini ada Pak Abdul Kadir dari Pokor, ada Pak Adai Astari, Pak Agus Susanto dari mana ini? ada Pak Amilah dari Lampung, Masya Allah ya, ada juga, ada Pak Awis Suparti, ada Pak Ayu, Masya Allah sudah banyak yang hadir, ada 106 orang. Semoga saya doakan, 106 orang ini Allah berikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan diberikan, Allah mudahkan untuk bisa hadir ke tanah suki. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak-Ibu semuanya, Alhamdulillah, Bapak-Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih ya, yang mana Bapak-Ibu ini diberikan waktu khusus, diberikan kesempatan untuk bisa ngilmu pada siang hari ini. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, diluangkan waktunya, dihadirkan jiwa daeraganya, dan siapkan tempat terbaiknya, tempat ternyamannya ya, supaya bisa menyerap ilmu pada siang hari ini. Karena pada siang hari ini, kita akan dibersamai dengan seseorang yang sangat luar biasa, beliau ini adalah seorang murid ya, bimbingan langsung dari Bapak Haji Arun Arashid, yang mana beliau ini seorang guru honorer, yang punya gaji Rp400.000. Tapi, Masya Allah, setelah beliau dipertemukan dengan ilmu dasyatnya, keijaban rezeki, dan beliau amalkan, Masya Allah, kehidupan beliau sudah berubah Rp180.000, yang mana beliau sudah bisa hadir, dan menghadirkan seluruh keluarganya, untuk bisa hadir ke Tanah Suci. Bahkan, bukan hanya sekali, tapi bolak-balik ke Tanah Suci ya. Dan, Masya Allah, Bapak-Ibu semuanya, berkah menjalankan bisnis syariah Armina Daily, yang beliau jalankan saat ini, beliau juga menjadi bukti, peraih apresiasi cash reward dari perusahaan Armina Daily. Baik, Bapak-Ibu semuanya, yang hadir pada siang hari ini, mari kita rendahkan hati kita, kita kosongkan belas ilmu kita, semoga Allah mengangkat raja kita semuanya. Amin. Amin. Mari, sama-sama kita belajar, dengan seseorang yang sangat luar biasa, beliau adalah Bapak Nyaman Ari Susanto, dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayy, dan teman-teman yang sudah hadir di sini, pada siang hari ini ya. Siap, Bu Ayy. Iya, Pak Aris, ini yang hadir pada siang hari ini, orang-orang pilihan, Pak Aris, yang mana direkomendasikan oleh konsultan pendampingnya masing-masing, untuk bisa mengikuti acara hari ini. Karena acara hari ini kan, kelas selanjutan khusus ya, Pak Aris, yang mana dari yang sudah mengikuti kelas 1, tentang takaran riski, kelas 2, tentang kecerdasan keuangan, dan kelas 3, tentang dikejar riski tanpa batas, dan kelas keempat, kelas 100 juta per bulan. Nah, tentunya nih, teman-teman yang hadir pada suara hari ini, pengen tahu nih, Pak. Setelah mengikuti acara DKI ini, langkah apa sih selanjutnya, Pak, untuk bisa mendapatkan keeceban, untuk bisa meraih rezeki tanpa batas, yang sudah disampaikan Pak Harun atas itu. Silahkan Pak. Oke, siap, Bu Ayy. Bu Ayy, videonya nggak keluar kah? Saya melihat, di mana Bu Ayy ya? Oh, ini Bu Ayy. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayy, dan teman-teman semuanya atas kesempatannya ya. teman-teman semuanya, senang ya rasanya saya hari ini bisa bertemu langsung, berjumpa, dengan Bapak-Ibu semua, ya Allah semua. Niatkan hari ini ya, semoga pertemuan kita yang mungkin tidak lama ini, bisa menambah manfaat ya. Niatkan yang pertama adalah silaturahmi, karena fadilahnya barang siapa menyembung, silaturahmi, lischaya. Rezekinya di Allah perbanyak. Yang kedua, umurnya diperpanjang. Amin. Dan yang ketiga adalah, dijauhkan dari wabah dan musibah. Ya Allah amin. Dan yang kedua, Bapak-Ibu semuanya, niatkan adalah hari ini kita bertalbul ilmi. Karena pada dasarnya itu, apapun setiap perjumpaan, itu insya Allah pasti ada ilmunya. Semoga dengan perjumpaan kita ini, menambah wawasan Bapak-Ibu semuanya, dan ilmunya bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah ma'am. Ayah minta semuanya, Bapak-Ibu semuanya, teman-teman. Mungkin di ruangan ini ada beberapa yang, kenapa sih DKR itu harus dipecah menjadi tiga hari? Kok nggak sehari aja sih? Buat acaranya. Jadi Bapak-Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa ilmu DKR ini, harapannya adalah, semua orang bisa tahu, bisa paham, dan bisa dapat manfaatnya. Kalau dijadikan satu, pasti selain lebih panjang, dan belum tentu semuanya bisa paham. Karena selama tiga hari itu, Bapak-Ibu semuanya, itu adalah ilmu yang bereda-beda. Banyak orang di luar sana, Bapak-Ibu. Kenapa sih sudah bekerja? Bahkan kerjanya itu pagi, siang, sore, malam, tambah lembur. Tapi rezekinya kok nggak banyak? Rezekinya kok segitu-gitu aja? Bahkan dipakai kebutuhannya kadang nggak cukup. Itu salah satunya adalah, mungkin bisa jadi karena takaran rezekinya. Bisa takaran rezekinya kecil, atau takaran rezekinya bocor. Ada yang ngomong suara saya kecil. Apa benar? Suara saya kecil, teman-teman, boleh di cek yang lain, Bapak-Ibu semua? Oke, aman. Aman ya? Oke. Berarti yang kecil, mungkin volumenya, atau mungkin sinyal ya, Bapak-Ibu. Saya lanjutkan lagi, Bapak-Ibu, teman-teman. Disinilah, Bapak-Ibu, kita sudah mendapatkan ilmu dari kajian yang pertama, dari Pak Haji Harun Aroshit. Di Pak Haji Harun Aroshit, detail banget, jelas banget, apa sih pengaruh, apa sih yang membuat kita itu rezekinya kecil. Kita dikenalkan namanya pelafon rezeki. Apa yang menghambat rezeki kita, dan sebagainya. Karena kenapa, Bapak-Ibu semuanya, kalau seumpama kita belum paham tentang ilmu takaran rezeki ini. Sekeras apapun, Bapak-Ibu, bekerja, pindah-pindah, gonta, ganti, pekerjaan pun, kadang hasilnya tetap tidak jauh beda. Alhamdulillah, buat Bapak-Ibu semua yang belum ngikutin, yuk, ayo ikut. Karena ini penting banget, ilmu takaran rezeki itu penting banget. Sebelum Anda melangkah ke yang lain. Hari yang kedua, Bapak-Ibu semuanya belajar tentang ilmu kecerdasan keuangan. Penting nggak, Bapak-Ibu? Penting banget. Karena di negara kita, Bapak-Ibu, di Indonesia, ilmu tentang kecerdasan keuangan, itu tidak diajarkan di bangku kuliah atau sekolah biasa, Bapak-Ibu. Makanya kenapa di negara kita itu semakin tinggi jenjang kuliah atau sekolah, biasanya ujung-ujungnya jadinya karyawan ataukah jadi pekerja. Tidak membuka lapangan pekerjaan. Atau tidak pandai. Kenapa di ini, kita ketika sehat, kerjaannya banyak. Bisa menjadi, apa namanya, kerja si A, kerja si B, kerja si C. Penghasilannya besar, tapi begitu sakit, tiba-tiba langsung miskin mendadak. Begitu meninggal, ternyata meninggalkan utang banyak. Hal ini adalah salah satunya adalah tentang kecerdasan keuangan. Kita tidak pandai mengelola, tidak bisa mengkontrol keuangan khas kita. Hari ini, Bapak-Ibu semua, kita beruntung, sudah bersyukur karena sudah dapat dua ilmunya. Pelafon rezekinya sudah gede. Ketika Allah berikan pelafon rezeki besar, Bapak-Ibu semuanya juga dapat ilmu kecerdasan keuangan, bagaimana Bapak-Ibu bisa mengelola keuangan tersebut. Ditambah lagi, yang ketiga, barulah Bapak-Ibu dikenalkan dengan yang namanya kendaraan bisnis. Ingat Bapak-Ibu, BKR itu adalah ilmu perbaikan diri, pelafon dan kecerdasan keuangan. Tapi, di hari ketiga itu, bagaimana Bapak-Ibu bisa mengimplementasikan kekehidupan sehari-hari, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa mendapatkan rezeki tanpa batas. Hari itulah Bapak-Ibu semuanya, di hari ketiga itu, kita diberikan sebuah kendaraan bisnis. Kenapa bisnis, Mas Haris? Kok tidak yang lain itu? Nanti akan kita bahas, Bapak-Ibu semua. Saya ingin tanya Bapak-Ibu. Di era saat ini, di era saat ini, menurut Bapak-Ibu semuanya, menjemput rezeki atau mencari uang itu mudah apa tidak mudah? Mudah apa sulit? Bapak-Ibu semuanya. Boleh dong kita sharing. Khusus buat Bapak-Ibu yang peserta DKR yang belum menjadi mitra. Tolong dijawab. Menurut Bapak-Ibu semua, cari uang hari ini, hari gini, sekarang ini, kira-kira mudah atau sulit? Bapak-Ibu semuanya. Coba saya ingin tahu, tulis di kolom komentar semuanya. Miknya belum connect, Pak. Ada yang miknya belum connect? Ayo lanjut. Sulit, Pak. Sulit bagi saya. Padahal sudah sangat berusaha. Ada yang bilang mudah. Menurut saya sangat sulit, Pak. Terus hanya enam orang? Agak sulit, Pak. Ada yang sulit, ada yang sangat sulit. Berarti mayoritas sama seperti orang umum, Bapak-Ibu semua. Saya sering mendengarkan, Bapak-Ibu semuanya, teman, saudara, orang sekitar, zaman sekarang itu, cari uang itu, tidak kayak bien. Tidak kayak dulu. Sekarang itu, apa-apa sulit. Setahu sendirilah. Sekarang ini eranya beda. Bapak-Ibu semuanya, tahu enggak kenapa? Tahu enggak kenapa, Bapak-Ibu? Sebenarnya, Bapak-Ibu, mau zaman dahulu dengan zaman sekarang, itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Tapi, zaman dahulu dengan zaman sekarang, peluangnya lebih besar sekarang, Bapak-Ibu semua. Nah, apa yang membuat itu sulit, Bapak-Ibu semua? Karena ini, dunianya sudah berubah. Betul enggak? Dan memang dunia itu akan terus berubah. Dunia itu, gini, makanya ada kata-kata bijak, Bapak-Ibu semuanya dia. Jadi, apa namanya, di dunia ini tidak ada yang abadi, selain perubahan. Ya, memang, dunia itu dinamis, bergerak, berubah, terus berubah. Makanya kita sebagai manusia harus bisa adaptasi. Coba sekarang saya tanya, Bapak-Ibu. Zaman dahulu, ada enggak orang, anak-anak, atau siswa, atau mahasiswa, pelajar, yang sudah bisa menghasilkan uang, Bapak-Ibu? Hampir-hampir enggak ada, Bapak-Ibu. Tapi hari gini, hanya berbekal dengan mungkin TikTok, mungkin berbekal dengan hanya Instagram, mereka bisa menghasilkan uang dari online. Betul enggak, Bapak-Ibu? Dulu, Bapak-Ibu semuanya, kita pun zaman dahulu, harus dengan visi kita, harus kemana-mana jemput rezeki kita. Tapi hari ini, mungkin enggak perlu. Hanya berbekal handphone atau gadget yang Anda pakai, dengan pulsa, Anda sudah menghasilkan uang, meskipun dari rumah. iya apa iya? Sekarang pertanyaannya, lebih mudah apa lebih sulit sebenarnya? Lebih mudah, kalau tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya, ya memang benar. Karena dunianya berubah, kalau cara menjemput rezekinya tidak berubah, maka sulit, Bapak-Ibu. Oh iya. Cek, cek. Ini kalau suara saya ini enggak kuat. Cek. Satu, dua. Cek, cek. Suara saya masuk, teman-teman. Kalau Ibu semuanya. Masuk ya, suara saya ya. Oke. Jadi Bapak-Ibu semuanya, apa yang kita lakukan, Bapak-Ibu? Rubah polanya. Rubah caranya. Insya Allah, Bapak-Ibu semuanya, makanya kita harus selalu upgrade ke ilmuwan, upgrade diri, dan sebagainya. Terus yang kedua, Bapak-Ibu semuanya. Bagaimana caranya, mungkin Bapak-Ibu semua sebentar ya. Saya cek. Suaranya aman, bagus, oke. Teman-teman semuanya, mungkin di ruangan ini ada yang bilang, ngapain saya harus bisnis, Mas Haris. Ngapain saya harus mulai bisnis. Bisnis itu enggak gampang. Bisnis itu butuh modal. Bisnis itu harus butuh keberanian. Saya di sekarang ini, gaji saya sudah cukup. Pekerjaan saya sudah cukup. Enggak ada masalah teman-teman semuanya. Enggak ada masalah. Cuman, ada beberapa hal. Ada enam alasan kenapa kita harus memulai bisnis, Bapak-Ibu semuanya. Buat Bapak-Ibu yang hari ini mempunyai target atau memilai amanah, punya apa saja yang saat ini belum selesai, atau belum terwujud, punya impian yang belum terwujud, Bapak-Ibu semuanya. Mulailah berbisnis, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena di dalam berbisnis itu sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu adanya di dalam berdagang atau berbisnis. Makanya Bapak-Ibu semuanya kalau ingin punya rezeki yang besar, mulailah bisnis. Kalau enggak punya ilmu gimana? Belajar. Kenapa? Alasan yang kedua adalah, Bapak-Ibu tahu sendiri, sebagian besar perekonomian dunia itu dikuasai oleh sebagian kecil. Yang mana mereka adalah orang-orang pembisnis, Bapak-Ibu. Dikuasai oleh sebagian kecil orang-orang yang merupakan pembisnis. Jadi kalau Bapak-Ibu semuanya pengen memiliki hal yang besar, karena di dalam berbisnis itu uang berputar di dalam berbisnis itu sangat besar. Hampir 90% ada di sana. Yang rebut, enggak banyak. Yang rebut cuma 5-10%. Berbeda halnya dengan di kuadran kiri. Kalau kita kemarin sudah belajar kuadran kanan dan kuadran kiri. Kalau di kuadran kiri, uangnya cuma 5-10%, tapi diperbutkan 90%. Makanya enggak mudah, Bapak-Ibu semuanya. Makanya jadilah orang-orang minoritas. Jadi itu adalah orang pengusaha, yang kedua. Yang ketiga. Bisnis itu akan memberikan keleluasan waktu buat Anda. Yang Bapak-Ibu, teman-teman semua merasa, jangankan buat keluarga saya. Untuk diri saya sendiri saja. Saya enggak ada waktu. Saya itu ketemu anak saya, itu saat dia tidur, saya berangkat kerja. Saya dia tidur lagi, saya pulang kerja. Sampai enggak ada waktu, sampai anaknya besar. Kebayang, Bapak-Ibu semuanya, nanti kalau makan bersama waktu liburan, kita dipanggil Om-Om, Tante, gara-gara enggak ada waktu. Ayo mulailah berbisnis, Bapak-Ibu. Kemudian yang keempat. Bisnis memberikan penghasilan, tak terbatas, dan langsung memberikan bukti terhadap kinerja kita. Jadi kalau Bapak-Ibu semuanya, bisnis itu ketika sekarang deal, enggak perlu nunggu bulan depan. Enggak perlu nunggu akhir bulan atau awal bulan. Untuk dicairkan. Kalau orang bisnis itu kan langsung, hasilnya langsung kerasa. Betul enggak, Bapak-Ibu semuanya? Dan kalau berbisnis itu, hasilnya tanpa batas. Kalau mau gede, ya ditinggal dikencengin. Kalau mau santai, hasilnya kecil, ya tinggal disantai saja. Enaknya bisnis itu, Bapak-Ibu. Anda mau minta penghasilan puluhan, ratusan juta, bisa dari bisnis, Bapak-Ibu. Tergantung Bapak-Ibu semua. Yang kelima, keluasan lokasi kerja sehingga bisnis itu bisa dijalankan di mana saja. Contohnya seperti hari ini. Saya enggak menangkap mana-mana. Banyakan di rumah, keluar paling cari makan, keluar kalau mungkin olahraga. Coba, enaknya apa Bapak-Ibu semuanya? Enak banget. Apalagi di era digital saat ini, biar bisnis itu sangat sederhana, sangat efisien. Kenapa? Bisa kita pakai di mana saja. Mau teman-teman yang menjalankan bisnis sambil jagain anaknya sekolah, di taman kanak-kanak, kita bisa bermain, mainkan handphone kita untuk membuat konten, nge-share konten, dan sebagainya. Atau mengkontrol tim dari handphone. Betul enggak Bapak-Ibu semuanya? Atau mungkin ada jalan-jalan kemana, dimanapun Anda bisa menjalankan usaha Anda. Kenapa? Karena usaha Anda ada di gadget Anda. Enak enak nggak Bapak-Ibu? Enak banget. Ditambah lagi yang ke-enam, dan ini adalah penting banget, perlu dipernungi kita semuanya. Dianjurkan memiliki beberapa sumber penghasilan untuk mengantisipasi di masa yang akan datang. Bapak-Ibu semua, teman-teman, masa yang akan datang itu kita nggak ada yang pernah tahu. Apakah Anda terus sehat? Apakah Anda terus lancar menjadi pekerja di dalam perusahaan Anda? Apakah umur kita sampai kapan kita nggak ada yang tahu, Bapak-Ibu? Atau tiba-tiba kenapa ya? Kayak kemarin pandemi. Pandemi itu banyak orang, mohon maaf, stress. Cuma gara-gara mereka nggak siap dikeluarkan dari pekerjaan mereka dan mereka tidak punya skill di dunia bisnis. Terjadi apa, Bapak-Ibu semuanya? Banyak luar biasa. Banyak kasus perceraian, kasus gantung diri, bunuh diri. Banyak banget, Bapak-Ibu, ketika di masa pandemi kemarin. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan sebuah penghasilan cadangan, Bapak-Ibu semua. Hari ini, Bapak-Ibu, teman-teman, kalaupun bisnis itu belum Anda butuh, mulailah belajar. Mulai sekarang membangun bisnis, belajar, merintis. Dikit-dikit nggak ada masalah. Suatu saat tadi ketika terjadi dengan penghasilan utama kita, minimal Anda sudah punya ilmu untuk Anda melejit. Karena saya punya teman, Bapak-Ibu semua. Saya punya teman, beliau pekerja di BUMN waktu itu. Tapi beliau sudah merintis usaha di sini waktu itu. Beliau adalah salah satu mitra saya juga. Mitra sukses saya juga. Peraikas Rio juga saat ini. Waktu itu beliau masih belum. Masih kerja, paginya kerja di situ. Siangnya merintis. Masih merintis di sini. Tapi pas pandemi kemarin, beliau harus dipaksa dirumahkan. Atau di PHK bahasanya. Beliau dalam kondisi panik, pusing. Tapi beliau masih tenang. Kenapa? Beliau punya bisnis. Akhirnya apa? Beliau komitmen untuk... totalitas untuk melanjutkan. Untuk... Apa ya? Ibaratnya itu. Upscaling lah. Bisnisnya yang ada di sini. Bapak-Ibu semuanya. Subhanallah. Gara-gara di PHK, beliau akhirnya punya mitra dari Indonesia sampai mancanegara. Bapak-Ibu semuanya. Dan beliau juga terangasuk salah satu proyekas reward. Dan umpurnya sudah beberapa kali. Keren gak kira-kira? Dan kemarin ketika sudah... pandeminya sudah redak. Bosnya manggil beliau untuk kerja lagi di tempatnya. Beliau udah gak mau. Gimana? Mau kerja? Di sini udah dapatnya gede. Lebih santai lagi. Kalau dulu harus beli obat lambung karena sering drop. Karena pekerjaannya sampai malam-malam. Itu adalah salah satu, Bapak-Ibu semuanya. Contoh buktinya. Buat Bapak-Ibu semuanya, teman-teman semua yang ada pertanyaan, boleh simpan pertanyaannya ya. Nanti kita akan sharing ya. Kita akan sharing. Sekarang pertanyaannya gini. Mas Hadis, oke, saya pengen bisnis nih. Cuman, bisnis apa yang cocok buat saya? Kan saya pemula. Saya pemula. Saya gak pernah ilmu bisnis. Modal saya juga gak banyak. Mungkin ada di ruangan ini. Pengen memulai bisnis, tapi bingung. Pengen mulai bisnis harus dari mana? Ini Bapak-Ibu semuanya. Saya tunjukin buat Bapak-Ibu semuanya. Karena kalau Bapak-Ibu ngerasakan hal itu, berarti kita sama. Saya sama Bapak-Ibu sama. Karena saya juga guru honorer, Bapak-Ibu semuanya. Saya dipertemukan usaha ini juga dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja waktu itu, Bapak-Ibu. Makanya ketika Bapak-Ibu semuanya ketemu di sini dan bingung, ya sama. Kita sama kok. Cuman, makanya ketika saya masuk di sini, saya punya kriteria. Tips. Memulai bisnis buat orang pemula. Kriterianya bagaimana sih? Ini adalah bisnis idaman. Kriteria bisnis idaman yang cocok buat orang-orang pemula. secara yang mungkin secara ilmu tidak punya, secara modal juga tidak banyak, tapi ingin memulai bisnis besar. Apa yang akan dilakukan? Bapak-Ibu semuanya, hal yang dilakukan yang pertama adalah pilihlah bisnis. Yang pertama adalah modal usahanya tidak besar atau rendah. Kenapa? Kalau Bapak-Ibu semuanya, karena Bapak-Ibu belum punya ilmu, belum punya kesiapan mental, tiba-tiba buka usaha langsung 100 juta, 200 juta, atau 500 juta dengan cara menggadai sertifikat rumah. Ya kalau jalan, kalau enggak gimana? Ratusan juta bayar banknya gimana, Bapak-Ibu? Kalau di situ, yang terjadi apa? Drop. Trauma dengan bisnis. Itu yang banyak terjadi, Bapak-Ibu. Apa yang akan dilakukan? Ini. Cairlah bisnis yang modalnya rendah. Sehingga, enggak jalan pun, Anda enggak akan terlalu terbebani. Contoh kayak saya, Bapak-Ibu semuanya, ketika saya guru, saya belum dipertemukan dengan usaha ini. Saya mencoba pernah berbisnis fotokopi. Modalnya saja saya pinjam. Ternyata fotokopinya enggak jalan. Gara-gara apa? Gara-gara fotokopinya digadaikan sama yang jaga, Bapak-Ibu. Saya enggak tahu. Itu resiko. Bisnis konvensional itu resiko. Biasa. Akhirnya, oke, saya ikhlaskan. Akhirnya saya browsing-browsing lagi, saya cari bisnis lain. Ternyata saya buka distributor buku LKS, Bapak-Ibu. Saya pernah buka. Dengan modal, waktu itu saya enggak ada motor saya. Saya punya motor spin tahun 2010, enggak ada di BMT. Karena enggak punya modal, enggak ada motornya. untuk muter buku. Buku LKS. Kita kirim yang pertama, aman. Kita kirim lagi ke Kalimantan, aman. Yang kedua. Ternyata pesen yang besar itu, Bapak-Ibu semuanya, saya kirim. Pak, ini nanti kalau udah nyampe, baru uangnya dikirim. Karena udah kenal, udah dua kali pengiriman. Sudah yakin. Insya Allah aman. Ternyata kita kirim lagi yang ketiga, Bapak-Ibu semuanya, ternyata Hamsyong. Enggak dibayarkan. Ban waktu itu dibayarkan pun ngincrit. Yang terjadi apa, Bapak-Ibu? Motor saya disita, Bapak-Ibu. Jadi sama Bank BMT waktu itu. Itulah salah satunya. Dan akhirnya, saya sih enggak trauma. Yang trauma itu keluarga. Udah, kamu enggak usah bisnis-bisnisan. Kamu itu udah ngajar aja. Udah fokus gini, gini. Bapak-Ibu semuanya. Yang trauma, yang keluarga. Kenapa? Karena modal, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sekarang ini, pengen memulai, mulailah dengan bisnis yang modalnya rendah. Yang kedua, Bapak-Ibu semuanya. Selain modal rendah, yang kedua adalah carilah bisnis yang resikonya kecil. Resiko di sini adalah resiko ekonomi. Makanya cari bisnis yang modalnya rendah, biar resikonya juga rendah. Resiko ekonomi ya. Bukan resiko nyawa atau ke apa ya. Hal ini penting banget, Bapak-Ibu semuanya. Kembali lagi, karena kita masih belajar di dalam dunia bisnis. Kita cari pengalaman. Lagi mencari ilmu dan pengalaman. Jadi pastikan tidak beresiko terhadap apapun, Bapak-Ibu semuanya. Terus yang ketiga. Yang ketiga adalah ini yang paling penting di dalam sebuah bisnis pemula, Bapak-Ibu. Yaitu adalah carilah bisnis yang meskipun modalnya rendah, resikonya kecil, di dalam bisnisnya ada namanya bisnis coaching. Apa masanya bisnis coaching? Bisnis coaching itu adalah sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Yang mana di dalamnya ada yang ngajarin Anda. Ada yang mengupgrade skill kemampuan Anda. Ada yang mengajarin Anda cara membangun usaha tersebut. Ada yang mensupport jika Anda yang bingung. Ada yang Anda ajak ngobrol ke at Anda hilang arah. Ada mentoring. Ada guidance. Guidance itu ada yang mengarahkan. Pak, gini ya. Pak, kalau gitu salah saya gini, gini, gini. Ada enggak bisnis bisnis murah? Enggak ada resikonya? Kemudian di dalamnya ada sekolah bisnisnya gratis lagi gitu. Ayo. Tahu enggak, Bapak Ibu semuanya? Bisnis coaching, sekolah bisnis itu paling mahal. Apalagi mentoring bisnis itu kayak pernah nyoba. Paling murah itu per tahun 40 juta. Sekali kontrak, Bapak Ibu. Itu belum ngomong bisnisnya, Bapak Ibu. Hanya di ranah mentoring saja. Nah, kalau Anda seorang pemula, Anda enggak paham sekalipun dengan dunia bisnis, Bapak Ibu. Kalau ada bisnis coaching, ini akan meminimalisir tingkat kerugian dan tingkat kegagalan dalam sebuah bisnis, Bapak Ibu. Jadi Anda memulai bisnis ini insya Allah tingkat resikonya sangat kecil banget. Tingkat kegagalannya pun juga sangat kecil. Asal Anda siap untuk action dan terus belajar. Paham Bapak Ibu semuanya? ini. Yang keempat. Carilah bisnis yang memiliki potensial atau potensi income-nya tanpa batas. Terus ada enggak bisnis yang modalnya murah, kemudian enggak ada resikonya, ada yang ngajarin bisnisnya, hasilnya gede lagi. Karena gini, Bapak Ibu, Anda bisnis atau Anda mau pembisnis atau karyawan sekalipun. Dua-duanya sama-sama capek. Jadi karyawan capek, pembisnis juga capek. Sama. Cuma sama-sama capeknya hasilnya pasti beda, Bapak Ibu. Tapi sekarang ini pengusahanya kalau online capeknya beda. Capeknya duduk. Oke, Bapak Ibu, yang kelima sebagai ujung dari bisnis kriteria idaman seorang pembisnis pemula, Bapak Ibu, carilah bisnis yang bisa memiliki kapasitas ekspansi atau bisa perluasan wilayahnya itu minimal bisa sampai nasional. Bisa menjangkau nasional. Saya di Jawa Timur bisa menjangkau Denpasar, bisa menjangkau Sumatera, bisa menjangkau Kalimantan, bisa menjangkau Sulawesi. Bisnisnya ini mendukung untuk skala nasional. Syukur-syukur bisnis ini juga mendukung untuk skala internasional. Kita bisa memperluaskan usaha kita sampai ke arah nasi internasional. Karena dengan online ini, Bapak Ibu, online ini dijangkau oleh mana-mana Bapak Ibu semua. Makanya hadir-hadir ini juga ada yang hadir dari luar negeri juga loh. Keren gak Bapak Ibu? Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Riyad, ada yang dari Abu Dhabi. Insya Allah. Ini loh enaknya Bapak Ibu membangun bisnis online. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaannya, ada gak Mas Haris bisnis yang modalnya murah, kemudian resikonya kecil, bahkan gak ada resikonya. Kemudian ketika jalan gak bingung ada yang ngajarin, ada yang memberikan ilmunya, ada gurunya, ada yang mementoringnya, ada sekolah bisnisnya. Kemudian hasilnya gede. Dan bisnisnya bisa menjangkau nasional bahkan internasional. Ada gak Bapak Ibu? Ada gak teman-teman? Pasti Bapak Ibu kalau ngomong bisnis konvensional gak mungkin. Kalau bisnis yang seperti ini, skalanya, bisnis skala ekspor-import itu ratusan, bahkan miliaran Bapak Ibu semuanya. Tapi beruntung Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu semuanya kita dipertemukan di usaha ini. Apa Bapak Ibu semuanya? Yaitu adalah bisnis networking Bapak Ibu. Di networking ini memiliki sebuah kelebihan yang luar biasa. Makanya saya kan lama ya, saya ngeriset bisnis networking itu lama banget, dari tahun 2008 Bapak Ibu semuanya. Saya belajar banyak tentang dunia networking. Apa sih sebenarnya bisnis networking? Apa sih sebenarnya bisnis penjualan direct selling atau penjualan langsung itu? Bedanya apa sih dengan bisnis konvensional dan sebagainya? ini saya belajarnya lama Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak Ibu beruntung sudah dipertemukan dengan kendaraan bisnis namanya Armina Daily. Nah pertanyaannya kenapa DKR ini kok yang dipilih networkingnya adalah perusahaan Armina Daily? Kok enggak perusahaan networking yang lain-lain? Nah ini pun juga melalui ini Bapak Ibu semuanya analisa namanya SWOT. SWOT itu analisanya adalah untuk analisis ya. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan dari perusahaan ini. Kemudian kompatiternya dilihat dari sisi mana? Kelemahannya di mana? Kemudian opportunity-nya peluang jangka panjangnya seperti apa? Bapak Ibu semuanya. Ini sudah diriset oleh mentor kita Bapak Ibu semua. Mentor kami ya namanya Almarhum Bapak Haji Juli Rumah Yantau dan Bunda Inggris Separtina. Nah hal inilah menjadikan akhirnya Armina Daily menjadi partner usaha yang melekat di DKR atau Ilmu Dasyatnya Keajaiban Rezeki sebagai wasilah menjemput rezeki kita di komunitas Biladar Berka ini. Nah Bapak Ibu semuanya mungkin masih bingung ya apa sih Armina Daily? Hari ini saya perkenalkan Bapak Ibu lebih dalam lagi sekilas tentang Armina Daily Bapak Ibu dan dunia networking. Bentar. Izin saya set screen ya teman-teman ya. Oke Bapak Ibu semuanya saya hari ini pengen mengenalkan teman-teman semuanya inilah kendaraan bisnis kita BKR itu adalah untuk merubah diri kita kecerdasan kita jauh lebih baik lagi sebelum kita memegang sebuah bisnis Bapak Ibu. Karena kalau HPS kita ilmu kita mindset kita kecerdasan kita platformersi kita itu belum dibenerin dikasih bisnis bagus pun belum tentu jalan Bapak Ibu. Karena manusianya belum dibenerin dulu belum diperbaiki secara mindset dan sebagainya. Saya tunjukin Bapak Ibu semuanya sekilas tentang Armina Daily. Apa sih Armina Daily itu? Ini Bapak Ibu semua ini. Perusahaan Armina Daily adalah perusahaan yang luar biasa Bapak Ibu yang bergerak di dunia network marketing Bapak Ibu. Apa sih network marketing sih Mas Arista itu? Bingung Masian gitu ya. Banyak orang di luar sana itu sering dengar kata networking atau kata network marketing gitu ya. Tapi tidak semua orang tahu di dalamnya sebenarnya kayak apa sih networking itu. Jadi gini Bapak Ibu semuanya. Networking itu adalah salah satu konsep distribusi. Jadi salah satu konsep penyaluran barang. salah satu konsep marketing sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Network marketing ini sama dengan adalah bisnisnya namanya relationship marketing. Jadi dari kita ke kita. Bedanya apa dengan distribusi konvensional? Ini saya dilahirkan Bapak Ibu semua. Secara umum orang awam atau orang umum itu mengenalnya adalah pola distribusi konvensional. Pola distribusi konvensional itu adalah barang yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik dan didistribusikan kepada konsumen itu melalui jalur ada namanya rantai distribusi konvensional. Siapa itu? Dari pabrik Bapak Ibu semuanya itu nanti bisa tidak langsung ke konsumen? Anda bisa tidak beli produk langsung ke pabrik? Meskipun pabriknya ada di kota Anda. Contoh di kota Anda itu ada pabrik pabrik rokok bisa tidak beli rokok di situ satu bungkus tidak bisa ada di situ pabrik obat batuk Bapak Ibu semua bisa tidak kita beli ke pabrik batuknya ada di daerah saya ini namanya tempat kudangnya farmasi bisa tidak kita beli obat ke sana tidak bisa kenapa? karena sudah ada jalur distribusinya sudah ada sendiri Bapak Ibu jadi jalurnya apa? dari pabrik ini itu nanti akan dikirim ke distributor pertama kalau itu produknya pabriknya ada di luar negeri maka itu akan diterima oleh distributor negara ini distributor pertama baru dari distributor pertama ini distributor negara ini disalurkan dulu ke distributor wilayah wilayah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Tengah Pasar mungkin mana wilayah Papua Sulawesi dan seterusnya Sumatera dari distributor wilayah itu nanti dikirim lagi kemana? ke grocer-grocer besar yang ngirim siapa? yang ngirim namanya sales exclusive buat bawa mobil bok-bok-bok dari grocer besar ini nanti dikirim diambil ke toko-toko dan supermarket minimarket dari sanalah Bapak-Ibu semuanya konsumen itu bisa menikmati produk yang dihasilkan oleh pabrik Bapak-Ibu semua sekarang pertanyaannya gini Mas Haris kira-kira dari harga dari pabrik sampai ke konsumen distributor wilayah distributor kota grosir toko kira-kira ambil untung nggak Bapak-Ibu? pasti ngambil untung pasti ngambil untung teman-teman mohon maaf mungkin kalau ada di tempatnya di daerahnya udah ngalami azan buat teman-teman yang mau izin langsung aja nggak usah izin langsung tapi buat teman-teman yang mau stay insya Allah ini cuma butuh waktu 15 menit lagi udah selesai gitu ya ini saya jelasin sampai ini udah selesai ini slide terakhir ya Bapak-Ibu semua ini Bapak-Ibu semuanya dari distributor negara distributor wilayah grosir toko ini mengambil keuntungan belum lagi belum lagi pabrik atau perusahaan itu butuh penyedia jasa iklan nyewa artis nyewa media sosial kemudian nyewa televisi untuk apa? untuk mengiklankan produknya biar konsumen atau masyarakat tahu gitu batuk di ini aja gitu kan gitu ya mau mie rasa ini rasa ini makan mie ini gitu nah itu semuanya adalah menggunakan iklan nah pertanyaannya Bapak-Ibu ya iklan itu bayar gak Bapak-Ibu? gede dan survei statistik data statistik mengatakan bahwa di pola distribusi jalur konvensional ini Bapak-Ibu itu 60-80 uangnya itu keluar untuk kos-kos distributor 1, 2, 3 untuk biaya iklan biaya artis biaya promo biaya ini dan sebagainya banyak banget ya nah inilah Bapak-Ibu semuanya awal mulanya lahir tentang konsep networking nah bagaimana pola distribusi Armina Deli pola distribusi Armina Deli itu tidak menggunakan distributor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gak ada tapi langsung dari pabrik itu produk itu langsung dikirim disetok oleh Armina Deli ya di Armina Deli ini Armina Deli menyiapkan apa packaging yaitu bungkus menyiapkan branding menyiapkan sistem menyiapkan bagi hasilnya menyiapkan semua perizinannya Bapak-Ibu halo lah dari Armina Deli ini Bapak-Ibu semuanya produk ini didistribusikan didistribusikan melalui siapa melalui mitra usaha siapa mitra usaha itu saya Pak Harun teman-teman konsultan saat ini itu adalah mitra usaha Armina Deli Bapak-Ibu ya mitra usahanya Armina Deli lah dari mitra usaha Armina Deli inilah konsumen nanti akan dapat edukasi dapat informasi dan bisa mendapatkan produk Armina Deli yang berkualitas premium dan halal ya lah sekarang pertanyaannya gini Bapak-Ibu masa ada siapa yang menjadi bintang iklannya ada gak iklan di televisinya pakai Armina Deli gak ada ya saya sekaligus distributor sekaligus bintang iklan Bapak-Ibu semuanya makanya gak usah kaget ya kalau distributor Armina Deli punya penghasilan 100 juta per bulan 200 juta per bulan itu biasa banget ya kenapa karena disiapin potensi resikinya gede banget ya dari mana uangnya diambilkan dari tadi uang kos yang dipakai untuk 60-80% operasional di distribusi konvensional itu tidak dikeluarkan untuk orang-orang modal besar tidak dikeluarkan untuk iklan televisi artis tapi akan diberikan kepada mitra sebagai distributor resmi distributor pertama perusahaan jadi kayak saya ini distributor pertama Bapak-Ibu konsultan semua itu distributor pertama semua jadi derajat Anda Anda itu sama dengan distributor negara Bapak-Ibu bisa terbayang kalau Anda jadi distributor negara butuh berapa triliun modalnya kalau Anda jadi distributor wilayah berapa miliar uang yang harus Anda keluarkan grosir besar itu miliaran juga modalnya tapi di Armina Deli Anda tidak mengeluarkan miliaran bahkan ratusan juta pun tidak sampai puluhan juta saja tidak sampai seperti itu tapi Anda bisa punya potensi besar menjadi partner bisnis mitra usaha dari perusahaan Armina Deli keren ya Bapak-Ibu keren banget ini berinding saya ini loh Bapak-Ibu semua terus pertanyaannya kenapa harus Armina Deli ini yang pertama Armina Deli ini sudah mendapatkan izin CUPL surat izin usaha penjualan langsung tetap dari siapa dari kementerian Bapak-Ibu dari pemerintah dan kita juga tergabung di BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Anda dijamin oleh negara Bapak-Ibu kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan aman aman banget yang kedua Armina Deli sudah tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ini APLI dan APLI ini adalah beranggotakan kurang lebihnya ada 100 atau berapa dan ini diakui oleh internasional dan yang ketiga adalah karena kami mayoritas adalah orang muslim yang mana ketika banyak di luar sana mas itu halal atau haram kita orang awam jawab halal haram itu gak bisa yang ada adalah sertifikat DSN MUI ini sebagai bukti bahwa usaha kita dan hasil yang kita dapatkan itu insya Allah halal dan toyit halo ayo semuanya aman aman banget kalau ada yang masih ngayel debatnya sama MUI jangan sama saya bukan tempatnya hal ini menjadi kita aman keunggulan yang kedua Armina Deli ini pemiliknya manajemennya itu orang-orang profesional dan manajemennya ini adalah pemilik dari perusahaan sebelumnya namanya Armina Reka Perdana atau Armina Reka Group dan Anda perlu ketahui Armina Reka Group ini Bapak Ibu semuanya adalah salah satu perusahaan terbesar pemberangkat umproh jemaah umproh dan haji terbesar di Indonesia yang usianya sudah sangat lama sekali sekarang usianya sudah 33 tahun makanya kemarin kita memberangkatin jemaah haji banyak banget di tahun ini Alhamdulillah dan bisa menjadi penggerak umproh terbesar bukan hanya di Indonesia tapi kita dapat sertifikat muridunia pemberangkat jemaah umproh terbesar dunia Bapak Ibu Masya Allah Ah Mas Aris ini ngomong-ngomong doang bener so dunia Bapak Ibu bisa cek kan sekarang jamannya online kan tinggal ketik google rekor muridunia tahun 2017 cek Bapak Ibu itu Armina Reka itu ada Armina Reka Group Bapak Ibu dan itu adalah perusahaan yang menaungi yang mencetuskan Armina Deli ini jadi Armina Deli ini adalah anak cabang dari perusahaan Armina Deli kalau Armina Reka bergerak di bidang jasa umproh haji kalau Armina Deli bergerak di distribusi produk jadi secara kekuatan perusahaan insya Allah tenang aman Bapak Ibu semua kemudian yang keempat kenapa Armina Deli Armina Deli sekarang ini yang ditembak banyak orang takut berbisnis itu bukan karena segedar modal tapi dia tidak punya market dia tidak punya pasar sedangkan Armina Deli ini pasarnya jelas kita bergeraknya di mana di kesehatan dan kecantikan ayo tak tanya di ruangan ini ada yang tidak butuh sehat semua makhluk hidup pasti butuh sehat Bapak Ibu Anda kaya raya duitnya banyak kalau Anda tidak lihat Bapak Ibu tidak bisa nikmatin uang Anda Bapak Ibu tidak bisa nikmatin kekayaan Anda betul atau benar maka kesehatan ini pasarnya gede atau gede banget yes apalagi semenjak pandemi kemarin pasar kesehatan itu menjadi yang prioritas Bapak Ibu makanya saya itu bersyukur ketika waktu pandemi datang ya intinya ada syukurnya kenapa akhirnya online banyak orang yang dulunya tidak terlalu mementingkan kesehatan akhirnya orang mementingkan kesehatan omset itu bisa naik sampai 300% Bapak Ibu ngeri Bapak Ibu betul tidak Bapak Ibu semuanya banyak di luar sana itu orang lagi bingung kita itu panen besar-besaran kenapa? karena marketnya tepat yang kedua kecantikan ayo yang hobi belanja Bapak Bapak atau Ibu-Ibu ayo tulis yang hobi belanja Bapak Bapak atau Ibu-Ibu oh iya Bapak Bapak ya iya Bapak Bapak itu hobi belanja bisa bikin duit aja ibu-ibu ya jadi rata-rata Bapak Ibu kecantikan ini adalah sebagai kebutuhan pokok sekarang ini kalau zaman dahulu mungkin orang gak terlalu mementingkan sekarang ini Bapak Ibu wah kena jerawat satu aja itu dunia kayak rasanya udah mau berakhir ya iya betul Bapak Ibu semuanya bener padahal gak belum pernah ada cerita orang meninggal gara-gara kena jerawat itu belum ada tapi paniknya luar biasa kenapa? ya memang ini adalah mencangkut harga diri ya dan di arah pandemi kemarin banyak orang kaya baru bergerak di bidang kosmetik ya atau kecantikan skincare kosmetik kecantikan fashion itu banyak orang yang menjadi miliader baru ya karena dengan media sosial mereka bergerak di bidang online kecantikan Bapak Ibu ya lah ini adalah salah satu pasar kita market kita kita punya produk-produk yang sangat bagus banget premium ya Bapak Ibu bisa coba nanti kalau udah yang sudah daftar dan sudah barangnya udah datang boleh coba dan yang terakhir adalah kita bergerak di saving future saving future itu apa? penghemat kita ada oh ofisnya kok penghemat saving future itu dalam masa depan mohon maaf saya melihatnya penghemat BBM ada kita dulu punya penghemat BBM ya tapi bukan hanya itu Bapak Ibu kita nanti akan meriset terus di pasar kira-kira masyarakat ini butuh apa nanti akan dibuatkan produknya dengan tentunya dengan kualitas yang premium halal berkualitas tinggi repeat ordernya cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalau itu terjadi Bapak Ibu Masya Allah itu akan mudah banget Anda menjalankan usaha ini ditambah lagi Bapak Ibu semuanya adalah potensi rezeki ini slide lama Bapak Ibu mohon maaf ya Bu Inggris ini adalah slide yang dibuat dua tahun yang lalu itu Bu Inggris rewardnya itu 1,8 M sekarang Bu Inggris rewardnya total udah 9, sekian M hanya dalam kurun waktu dua bulan eh dua tahun kebayang potensi rezekinya itu baru reward belum ngomong rezeki belum ngomong bonus harian dan komisi harian nah ini saya tunjukin Mas Haris ketika saya menjalankan Armin Adeli nanti saya fokus menjalankan bisnisnya apa sih yang saya dapetin ini ya cek yang pertama Armin Adeli menyiapkan namanya bonus margin buat teman-teman yang hobi jualan entah jualan online facebook telegram eh instagram atau ke apa Armin Adeli udah menyiapkan bonus keuntungan langsung ya jadi harga belinya sekian Anda bisa jual dengan selisih sekian itu namanya bonus keuntungan langsung atau bonus margin ya Mas Haris tapi saya gak hobi jualan dan saya tuh gak bisa jualan saya malu kalau menjualan Mas Haris gitu bisa gak saya dapat keuntungan dari Armin Adeli tanpa harus jualan bisa dengan cara apa kembangin tim bangun mitra usaha ya temukan partner usaha dan bangun bareng-bareng bersama mereka namanya teamwork ya maka Anda nanti akan dapat bonus yang pertama namanya bonus pengembangan dan bonus jaringan ya ini bonus yang diberikan pertama nanti Anda juga mendapatkan bonus repeat order dari setiap mitra dari setiap mitra usaha mitra bisnis Anda ya itu ada namanya bonus repeat order bonus dinamika dan bonus ke pemimpinan bonus ke pemimpinan diberikan kepada siapa kepada mereka yang melakukan repeat order pembelanjaan kedua dan seterusnya jadi saya ini belanja tak pakai sendiri saya dapat bonus keren gak saya belanja tak pakai sendiri produknya tak minum sehat saya juga dapat cashback dapat bonus yang bisa dicek langsung di sistem nanti bukan hanya kita mitra-mitra kita semuanya yang kita bina yang sudah jadi mitra ketika mereka melakukan repeat order dipakai sendiri pun mereka juga dapat dan kita juga dapat ya pertanyaannya semuanya diuntungkan atau diuntungkan ada gak yang dirugikan Bapak Ibu ada siapa yang dirugikan tahu peluang bisnis besar bagus masih mikir-mikir itu yang menjadi yang rugi itu yang nanti dirugikan makanya saya Bapak Ibu ketika ketemu ini waduh gercep saya itu Masya Allah ini peluang besar ini kemudian selain berikan bonus repeat order bonusnya itu bisa masuk ke sistem itu ketika setiap hari ada ada apa namanya ada transaksi maka setiap hari pula itu bagi hasilnya masuk masuk ke akun kita Bapak Ibu semuanya dan itu nanti bisa tinggal di-withdraw di-withdraw selain itu Armin Deli juga menyiapin namanya cash reward cash reward berarti uang cash reward buat pemula dan buat orang-orang lanjutan besarnya berapa besarnya dimulai dari trip Singapura jalan-jalan luar di mancanegara sampai cash reward 1,2 miliar kalau Bapak Ibu dapat 1,2 miliar yang pengen haji bisa gak berangkat haji Bapak Ibu bersama keluarganya bisa yang punya utang punya amanah lunas gak Bapak Ibu insya Allah lunas yang pengen beli rumah kebeli gak rumahnya kebeli yang pengen beli mobil kebeli kebeli halo ini adalah potensi rezeki yang luar biasa gede belum lagi ditambah ada namanya reward point vagansa ini kalau saya ceritakan ini panjang Bapak Ibu dan ini akan ada di training marketing plan ada sesi sendiri Bapak Ibu buat mitra khusus nanti ada trainingnya sendiri nah ini menariknya Bapak Ibu semuanya karena kita sudah nyediakan kurikulum buat mitra-mitra baru yang pertama adalah startup bisnis yang kedua adalah ngopi pagi ngopi sore dan nanti ada namanya coaching khusus tim dan ada namanya PMM namanya pengembangan mitra miliarder khusus ilmunya khusus dan bagaimana saya bisa berkembang di usaha ini Anda tidak perlu presentasi Anda tidak perlu keluar-keluar malah salah tapi hadir dan menghadirkan itu lebih mudah Anda hadir untuk belajar dan Anda hadirkan siapa keluarga Anda tetangga Anda teman Anda atau Anda mungkin buat konten Anda ingin membuat traffic di online nanti akan diajarkan Bapak-Ibu semuanya hadirkan di acara DKR di ilmu dasarnya KC Barziki nanti seperti Anda hari ini nanti ketika mau penjelasan lebih detail nanti akan kita ketemu di kelas follow up atau kelas penjelasan secara detail secara rinci seperti hari ini apakah Anda perlu presentasi tidak perlu Bapak-Ibu semuanya Anda cukup belajar saja suatu saat nanti ketika Anda pintar sudah bisa hasil Anda sudah gede Anda bisa gampang untuk memberikan bukti nyata kepada orang-orang sekitar Anda itu oke Bapak-Ibu semuanya itu adalah gambaran yang Bapak-Ibu bisa saya berikan saya informasikan kepada Bapak-Ibu semuanya pokoknya ada manfaatnya dan karena ini jam 3 lebih 10 menit saya kasih waktu 15 menit buat Bapak-Ibu yang mungkin kepingin bertanya gitu ya sebelum saya tutup sebelum kita akhiri ya mau silakan teman-teman ada yang pengen pengen sharing silakan Bapak-Ibu ya Masya Allah terima kasih ilmunya Pak Aris teman-teman mungkin ada yang pengen disaringkan atau ditanyakan ya mungkin dari pemaparan yang Pak Aris sampaikan tadi mungkin ada beberapa hal yang belum dibahami atau ada yang pengen ditanyakan silakan yang tanya ini khusus calon mitra kalau yang sudah mitra tolong jangan resen ada karena kalau mitra itu kita ada sesi sendiri biar waktu kita tidak mencinta terlalu panjang nanti buat calon mitra yang belum jadi mitra saat ini silakan ini ada Bu Supartina ini sudah mitra atau belum ya nggak tahu boleh di tapi mic-nya belum oh iya silakan teman-teman ayah bunda yang belum menjadi mitra yang masih mengikuti kelas DKM silakan ditanyakan mumpung ada mumpung kita dikasihkan kesempatan waktu untuk bisa langsung ya langsung bertanya mungkin ada unek-unek yang pengen disampaikan oh ini ada Pak ini ada Kak Wiwin silakan bisa dibuka mic-nya Kak Wiwin ya Kak Wiwin ada pertanyaan di chat Pak saya mau sekali jadi mitra Armina Daili nah mungkin ada yang belum belum paham atau yang ingin ditanyakan silakan Kak Wiwin silakan Bu Wiwin bisa dibuka mic-nya Kak Wiwin sudah bisa buka atau dibantu ya oke silakan oh ini ada Pak yang mewakili pengen gabung tapi belum ada modalnya gimana caranya Bu Wiwin kayaknya masih malu-malu gak apa-apa oke baik Bu Wiwin saya saya jawab langsung aja ya jadi gini seperti pertanyaan Bu Wiwin mungkin teman-teman juga merasakan ya saya itu pengen gabung Mas Aris di Arminya Daili tapi apakah saya mampu jawabannya adalah kalau Anda sendiri saya juga ragu kalau Anda mampu tapi kalau ada kami ada tim support ada sekolahnya ada yang ngajar ada yang nampingin ya saya yakin siapapun Anda pasti bisa gitu karena saya punya mitra itu banyak banget yang sekolah aja gak selesai gitu tapi hari ini juga mereka menjadi apa namanya salah satu bukti sukses Bapak Ibu semuanya ya karena kenapa Bapak Ibu karena gini saya kasih tau Bapak Ibu ini kuncinya ini adalah rahasianya kenapa siapapun bisa sukses di Arminya Daili asal mau tapi kalau Anda sendiri tanpa ada kami ya mungkin gak mudah gitu karena belum tahu ilmunya tapi kalau Anda bersama kami ada yang dampingin ya Anda juga mau belajar dan mau disupport insya Allah semua mudah kenapa karena Anda tidak perlu memikirkan produknya ya karena ada Armina Armina Daili Armina Daili sebagai apa Armina Daili ini sebagai penyedia produk-produk Anda gak harus riset dulu gitu ya produk sudah ada ya perizinan perizinan Anda gak perlu perizinan karena sudah diurus sama perusahaan ya kemudian apa lagi apa kebutuhan Anda ya apa kebutuhan Anda tentang tentang masa ini semuanya ada training ya training tentang apa produk-knowledge ya produk-produk itu sudah di handle oleh perusahaan Bapak-Ibu semuanya ya berarti Anda gak perlu pusing-pusing untuk mikir produknya karena sudah ada ya Anda bingung tinggal tanya gitu kemudian yang kedua bagaimana strateginya bagaimana cara menjalankannya itu ada komunitas namanya KMB ya KMB inilah adalah kalau kita sebut dengan kampus miliarder gitu nah KMB ini sebagai apa KMB ini sebagai penyedia Bapak-Ibu semuanya training kemudian tim support apalagi formula suksesnya ya disini Bapak-Ibu sudah ada semuanya ilmunya ilmunya ada di KMB ini gitu terus cara menjalankannya bagaimana kalau belajar kemudian di lapangan kan kadang-kadang belum tentu paham gitu saya dapat ilmunya ketika training tapi ketika di lapangan kadang-kadang masih bingung ada siapa Bapak-Ibu semuanya ada konsultan pembimbing sekarang pertanyaannya gini Bapak-Ibu semua soal produk sudah ada yang handle soal pembelajaran sudah ada yang menyediakan kemudian soal praktek di lapangan sudah ada yang memimbing dan ini adalah Anda Anda disini ini Anda pertanyaannya pertanyaannya Bapak-Ibu Anda bingungnya dimana tinggal tanya kalau sudah ada tim supportnya ada ini semuanya Anda tidak sukses berarti bukan karena bisnisnya yang tidak bagus tapi mungkin karena kitanya karena Anda yang mungkin belum serius gitu saja apakah saya mampu kalau Anda siap Insya Allah semuanya bisa mampu karena tim support sudah ada tim pemimbing sudah ada tim konsultan sudah ada kecuali Anda bisnis itu cicil cicil sendiri jalan sendiri itu memang tidak gampang Bapak-Ibu semua masih kalaupun saya sendiri di awal kalau sepama langsung belum tentu hari ini bisa di depan Anda Bapak-Ibu bisa bertahan itu paham ya Bapak-Ibu semua saya jawab pertanyaannya Bu Wiwin semoga bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari biar saya percepat saja saya ingin gabung tapi saya tidak punya modal sekarang pertanyaan gini Bapak-Ibu ini saya hapus Bapak-Ibu teman-teman semua pengusaha kaya saat ini orang-orang sukses hari ini itu semuanya berawal dari tidak punya kebanyakan hampir 80-90% itu rata-rata diawali dari mereka yang tidak ada tidak punya banyak Bapak-Ibu mau orang-orang di Indonesia bahkan orang-orang pengusaha sukses dunia kelas dunia itu pernah ngalami kalau Bapak-Ibu pernah baca bukunya namanya siapa ya yang investornya Coca-Cola itu beliau waktu itu belum tidak punya apa-apa Bapak-Ibu hanya bermodal ketekunan waktu itu beliau menabung uang 1 USD setiap hari diinvestasikan tahu-tahu 10 tahun kemudian dia tidak sadar-tadar dia adalah pemilik investor terbesar di Coca-Cola itu sama Bapak-Ibu semuanya ada juga kalau Bapak-Ibu pernah browsing namanya Mary Riana coba dicek Mary Riana autobiografinya seperti apa orang broken home waktu itu sampai beliau berangkat ke negara Upin-Ipin untuk apa beliau proses di sana beliau dengan keterbatasan keuangannya tidak punya apa-apa beliau proses di sana sampai beliau menuliskan buku 1 juta dolar pertama kok bisa kayak gitu Bapak-Ibu semuanya kenapa karena orang sukses Bapak-Ibu merata-rata berawal dari mungkin kebanyakan berawal dari tidak punya tapi karena kegigian dan keyakinan dia dia tidak melihat modalnya tapi melihat potensi jangka panjangnya paham ya Bapak-Ibu semuanya kalau Anda hal yang besar Anda tutupi dengan hal yang kecil hanya cuman modal sekian Bapak-Ibu tidak akan pernah berkembang dan tidak akan berubah kapanpun Bapak-Ibu sekarang pertanyaannya gini kalau Anda sukses menjadi salah satu mitra sukses menjadi priori dan sebagainya pertanyaannya untuk yang ingin umroh Anda bisa umroh Bapak-Ibu kalau Anda hari ini punya amanah punya amanah berapa puluh juta bahkan berapa ratus juta punya hutang bisa lunas tidak hutangnya menurut Bapak-Ibu yang hari ini belum punya rumah sendiri punya target pengen punya rumah bisa kebeli tidak rumah pengen beli mobil bisa kebeli tidak mobil saya ngomong ini bukan ngomong orang lain saya pun sendiri ngalamin beli mobil yang mungkin punya cita-cita keliling luar negeri kalau Anda sukses Bapak-Ibu bisa tidak keliling luar negeri banyak itu Bapak-Ibu teman-teman mitra saya kemarin yang dulu pernah sempat menyerah Pak Ari saya itu sudah ini tapi karena dia didampingi komunitas yang benar beliau dipopal lagi motivasinya yuk Bu Anda harus buktikan akhirnya beliau buktikan akhirnya Alhamdulillah beliau punya milita luar biasa banyak akhirnya beliau resign dari perusahaannya padahal beliau adalah karyawan 26 tahun eh 25 tahun beliau resign dan Alhamdulillah teman-teman yang dulunya ngecek yang dulunya tidak yakin dengan dia sekarang tidak bisa berkata apa-apa beliau sudah umroh kemarin baru pulang dari Singapura sama Kuala Lumpur jalan-jalan luar negeri dan beliau juga salah satu peraihkresi reward dan luarnya biasa lagi jalur distribusi beliau itu sudah merambah sampai beberapa negara ayo pertanyaannya hal ini hal kecil atau hal besar Bapak Ibu ayo ini hal kecil apa hal yang besar kalau Anda melihatnya ini adalah hal kecil maka wajar kalau Bapak Ibu semuanya masih bertahan tidak tidak melangkah karena ngomong modal nah sekarang hal besar ini Bapak Ibu semuanya dibandingkan dengan mungkin modal ya modalnya berapa modal termahal di Arminia Daily itu adalah paket spesial itu pun kalau kerampasan paket spesial itu ada paket spesial 5 juta paket spesial 7 juta tapi Bapak Ibu kalau enggak ada paket jutawan paket miliarder paket triliuner tapi kalau mau speed percepatan paket spesial anggap aja Anda ngambil paket spesial paling mahal harganya 7 juta contoh sekarang pertanyaannya Bapak Ibu antara 7 juta yang Anda keluarkan dengan potensi jangka panjang ini sebanding enggak Bapak Ibu semua ini potensi sebanding enggak Bapak Ibu kira-kira enggak akan sebanding Bapak Ibu enggak akan sebanding itu halo atau kita balik kita balik di desa saya Bapak Ibu di daerah saya itu banyak orang kepengen masukin anaknya itu menjadi pahlawan negeri dan tahu enggak pahlawan negeri itu butuh modal berapa Bapak Ibu tahu enggak Bapak Ibu semuanya modalnya itu kisaran sampai mencapai 250 juta bahkan ada yang sampai 500 juta ini kebalikannya kalau saya katakan dengan potensi penghasilan gaji paling 2 sampai mungkin ya 5 jutaan lah tergantung sekarang pertanyaannya Bapak Ibu ini potensi dan ini adalah modal ayo ayo sebanding enggak Bapak Ibu ini modalnya untuk potensi saya sekian tapi gitu aja diambil Bapak Ibu jual sawah jual rumah jual sapi dan sebagainya biar anaknya bisa masuk ke pegawai negeri waktu itu mungkin di tempat teman-teman enggak ada ya di daerah saya ada enggak tahu lagi kalau di daerah teman-teman juga ada ini kan ini bukan rahasia ini rahasia umum betul enggak Bapak Ibu kenapa kok mereka berani mengeluarkan uang besar padahal potensinya enggak besar-besar amat karena yang dilihat adalah potensi nanti anak saya pakai seragam bisa dilihat masyarakat kemudian dia nanti punya pensiunan punya pesangon kalau dia tua dia melihat potensi jangka panjangnya Bapak Ibu kalau kita tidak berani memikirkan jangka panjang maka orang itu enggak akan berani untuk melangkah lebih jauh lagi so hari ini Bapak Ibu semuanya Anda tinggal tinggal mana yang Anda lihat fokus pada modalnya atau fokus pada potensi jangka panjangnya itu aja simple Bapak Ibu kalau Anda tanya Mas Haris kalau dulu Mas Haris ngambil paket yang mana paket yang tak tunjukin tadi enggak ada Bapak Ibu karena saya ngambilnya adalah paket 100 juta kenapa kok 100 juta emang Mas Haris punya duit enggak jujur saya 100 juta itu pinjem Bapak Ibu pinjem ke dua orang kok berani karena saya sudah terpepet karena waktu itu ekonomi sudah benar-benar luar biasa Bapak Ibu semuanya dan saya waktu itu kena backlist bank kena pinjaman pinjamannya enggak banyak tinggal cuma 200 jutaan akhirnya saya mau pinjem bank enggak bisa sudah di backlist nama saya akhirnya mau enggak mau saya cari investor siapa yang kira-kira bisa membantu untuk tak pinjemi saya janji kurang lebihnya tiga bulan nanti tak kasih tak berikan bayangkan 100 juta dalam tiga bulan bisa enggak Bapak Ibu tidurnya enggak bisa Bapak Ibu tapi gara-gara itulah gara-gara punya faktor pendorong untuk mengembalikan uang akhirnya Bapak Ibu semuanya bisnis ini bisa tak percepat Bapak Ibu dan Alhamdulillah hari ini kalau Bapak Ibu kejombang kalau Armina Deli mungkin tanya masasnya saya kenal kalau Armina Deli ya Bapak Ibu semuanya nah hal ini adalah bukti bahwa kita juga butuh faktor pendorong nah hari ini jangan jangan cuma berpikir modal tapi coba diperhatikan potensinya apa yang bisnis ini bisa berikan Anda di jangka panjang nantinya oke itu teman-teman semuanya udah saya saya belum jadi mitra mau Pak apa yang harus saya lakukan itu ya Ibu tinggal hubungin konsultannya tinggal Ibu pilih paket bisnisnya setelah setelah Ibu sudah Ibu langsung minta ilmu pertama namanya startup bisnis karena di startup bisnis itu Bapak Ibu nanti akan dibekali ya mindset fondasinya dulu kemudian Bapak Ibu nanti akan dibekali ditunjukkan ada tipe-tipe mitra tipe sukses mitra yang sulit sukses itu nanti akan ditunjukin di training dan ada namanya knowing your partner business partner nanti Bapak Ibu dapat ilmunya ditambah lagi Bapak Ibu nanti ada namanya ilmu goal setting nah ini sebagai bekalan pertama bagaimana Bapak Ibu dalam 1-6 bulan ke depan Bapak Ibu bisa memiliki hasil yang Bapak Ibu inginkan nah itu nanti ada di pembekalan startup bisnis di level pertama itu Bapak Ibu semuanya Anda harus kejar ilmunya dulu nggak langsung action nggak ilmunya dulu yang dikejar training dulu ilmunya dulu sambil baru action gitu ya teman-teman ya kemudian suaranya Mas Haris menggema nah tolong teman-teman yang mungkin yang ada ini dimatikan suaranya halo cek 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 halo oke suaranya menggema atau suaranya merdu oke saya lanjutkan lagi ada lagi suaranya mantul mantul itu apa berarti mantul itu menggema ya atau mantap betul ya yang penting ada niat rejeki untuk modal pasti ada bismillah bismillah ya ingat apa yang Anda ucapkan itu yang akan terjadi apa yang Anda pikirkan itu yang akan jadi kenyataan ya Anda berpikir nggak bisa pasti nggak bisa Anda berpikir bisa insya Allah pasti bisa ya oke gimana cara mengelola prospek itu nanti akan diajarkan di training-training khusus Bapak Ibu semuanya jangan khawatir ada training pembuatan konten pengelolaan kolam dan sebagainya ada semua ya solusi dong udah lama mau daftar dari dulu belum ada modal ya apa boleh saya modal dari uang pinjaman bagi saya pinjaman untuk bisnis itu adalah pinjaman yang baik kalau pinjaman untuk beli makan jalan-jalan beli motor yang tidak produktif itu yang pinjaman yang tidak baik Bapak Ibu semuanya tapi kalau pinjaman untuk bisnis itu adalah pengeluaran sebenarnya bukan pengeluaran uang Anda nggak hilang kan uang Anda ada tapi uang Anda berubah bentuk betul nggak karena dipakai untuk produksi baru nanti ketika bisnisnya menghasilkan atau Anda punya produk produk dijual uangnya akan kembali uang Anda kan masih ada uang itu diputer dan hasil dari bisnis itu nanti bisa dipakai untuk mengganti terus yang nggak boleh apa Mas Haris yang nggak boleh adalah utang dipakai produktif eh mohon maaf utang yang dipakai konsumtif dipakai untuk makan dipakai untuk membayar utang lagi itu nggak boleh dipakai untuk jalan-jalan dipakai untuk senang-senang happy-happy bangun berhapur belakang kalau bisa jangan atau utang yang tidak dibayar ini tampak nggak boleh banget ya adik utang boleh-boleh tapi kalau utang nggak dibayar itu nggak boleh oke insyaallah mau gabung amin ya Allah amin ya karena masih buta dengan bisnis insyaallah pertemuan kita ini akan menjadi salah satu pertemuan Anda mempunyai pengalaman baru di dunia bisnis Bapak Ibu yang penting Anda nggak boleh sungkan nggak boleh malu untuk bertanya karena ada pribasa malu bertanya sesat di ranjang eh kok di ranjang mana sih di jalan ya malu bertanya sesat di jalan gitu ya saya mau tanya kalau kita sudah bergabung apakah harus membuat jaringan sendiri di bawah kita atau sama dengan konsultan kita soal itu Bapak Ibu semuanya ada training khusus saya nggak bisa jawab sekarang karena setiap orang itu kasuistik makanya ada namanya program coaching dan mentoring itu program-program yang memang kita buat untuk kasus-kasus tertentu bagaimana membangun tim bagaimana mengelola tim bagaimana membangkitkan tim bagaimana itu semuanya ada sendiri Bapak Ibu ya kalau nggak jelasin sendiri tetap nggak ngeh itu ya karena panjang ceritanya siap 100% sukses amin bismillah apa yang Anda ucapkan jadi doa izin mau siar ke pelanggan padahal mau siar ke pelanggan oke mantap ya mantap mantap Alhamdulillah dan insyaallah bismillah saya usahakan untuk bergabung sepatnya amin semoga Allah kasih kemudahan ya dan dikeluarkan kekuatan mental Bapak Ibu semuanya kekuatan iman ya saya paham semuanya kebetulan suami mau pensiun insyaallah saya siap bergabung terima kasih sama-sama Ibu semoga di pensiun Ibu bisa mempunyai kegiatan yang jauh lebih bermanfaat nanti buat Bapak gitu ya oke saya cuma terkendala modal Kuj selain itu sudah yakin bisa insyaallah Bu Bapak jangan fokus pada modalnya fokus pada hal yang besar Bapak Ibu semuanya insyaallah kalau Bapak Ibu yang benar yakin ini adalah kendaraan yang bisa mengubah kita jangka panjang nanti insyaallah modal itu akan apa ya saya katakan modal itu hanya teknis saja Bapak Ibu seperti saya dulu gitu ya saya pengen gabung tapi terkendala menjalankannya gimana nanti akan diajarin jangan khawatir Bu ya sudah ada ilmunya sudah ada kurikulumnya gitu ya yang penting Anda yakin kalau Anda nggak yakin jangan daftar dulu kenapa karena sukses nggak sukses itu tergantung keyakinan Bapak Ibu kalau Anda ragu-ragu sehebat apapun kami mensupport nggak akan ada gunanya tapi kalau Anda yakin bahwa Bapak Ibu sukses Anda semangat percaya diri insyaallah percepatannya akan beda gitu ya saya sudah gabung saya sudah gabung merdu banget Masya Allah nama rekening berapa itu yang bilang merdu merdu beneran atau merusak dunia jangan-jangan merusak dunia aman bagus 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 oke mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya intinya Bapak Ibu hal apapun hari ini yang baik hal apapun hari ini peluang hari ini sebagus apapun sebuah peluang itu nggak akan ada gunanya buat kita semuanya kalau Bapak Ibu tidak mengambil sebuah keputusan dan perjumpaan kita Bapak Ibu hari ini yakinin di dunia ini daun yang kering kapan dan dimana jatuh itu sudah Allah tentukan jadi perjumpaan Bapak Ibu semuanya dengan komunitas dasyatnya keajaiban resiki dan komunitas miliar ini dan dengan saya kami hari ini itu sudah Allah rencanakan semoga dengan perjumpaan kita ini emang benar-benar ada rencana Allah akan merubah kita semuanya jauh lebih baik lagi jauh lebih baik lagi saya Nyoman Arsusanto mohon maaf jika ada salah kata mohon maaf air batin saya akhiri akhir halam jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bu Ayi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih ilmunya Pak Aris semoga kita semuanya hari ini semakin paham ya tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya setelah mengikuti kelas dasyatnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan kelas 4 nah teman-teman mungkin ya tadi sudah banyak sekali yang sudah ingin gabung ya tapi disini silahkan ya hubungi konsultan pendabingnya masing-masing semoga bisa dibantu dan difasilitasi oleh konsultan pendabingnya masing-masing dan Bapak Ibu semuanya keputusan Anda hari ini akan menentukan kehidupan Anda 1 sampai 5 tahun yang akan datang ini bukan tentang kami tetapi tentang Anda dan hidup Anda sama-sama kita meraih dan menuju hidup yang sukses sehat kaya berkah amin amin ya Rabbul Alamin baik dari saya saya akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah ya Rabbul Alamin saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Armina Daili manjada wajada sukses salam ini dan sukses sehat kaya berkah Allah alhamdulillah selamat menikmati